Kita langsung ke informasi pertama, saudara, sebuah mobil yang digendarai pegawai honorer Bawaslu, kota Payakumbuh, menerobos masuk ke dalam mal di kota Padang, Sumatera Barat. Masuk dengan kecepatan tinggi, mobil ini membuat pengunjung dan karyawan mal panik. Mobil berwarna putih ini, saudara, tiba-tiba masuk dan berputar-putar di dalam salah satu mal di kota Padang. Tidak hanya menerobos mal menggunakan mobil, pengmudi juga nekat memanjat tower. Akibatnya, pelaku mengalami patah tulang. Pengmudi merupakan pegawai honorer Bawaslu yang diduga depresi lantaran tidak ingin dipindah tugaskan dari kota Payakumbuh ke kota Padang. Polisi tidak melanjutkan penyelidikan kasus ini karena pihak mal mengambil keputusan untuk tidak melaporkan kejadian ini. Terima kasih telah menonton!